Kira-kira pernah nonton ini nggak? Eh, kita sekarang ke bagian pertanyaan. Terus lu jawab A atau B ya? A atau B? Gulongan darah lu apa? Kan A atau B gue. Ya nggak dua-duanya berarti. Tapi namanya permainan kan harus A atau B? B? Kenapa nggak kuliah lagi aja sih? Atau kursus keterampilan atau kursus online deh biar ada jasanya gitu buat masyarakat sekitar? Tahun depan gue baru mulai kuliah. Oh gitu. Dimana? Dimanapun yang gue mau. Ada emang yang mau? Suasta yang mau. Oh pasti mau dong. Kenapa gitu? Cuan bos. Suasta ya? Bukan negeri ya? Jadi suasta tuh menurut tuh universitas-universitas sesuatu cuma ngambil duit aja? Ya nggak dong. Pastikan ada pendidikan yang dikasih juga. Iya tapi tadi cuan bos berarti. Ya masa gue nggak boleh berpendidikan? Mereka akan menerima orang sesampah apapun. Gue nggak bilang lu sampah ya. Cuman kalau nggak tau ya. Cuman mereka akan menerima orang sesampah apapun karena uang. Lu mikir kayak gitu. Ya bisa jadi. Gue nggak tau permainan di dalamnya kayak gimana. Lu tapi tau tadi lu pasti ada yang menerima lu. Ya seharusnya lu yakin. Masa gue nggak boleh berpendidikan? Ya kan gue nanya. Gue kan. Gue punya hak buat berpendidikan dong. Emang ada yang menerima lu gitu? Ya harusnya ada. Kenapa harusnya ada? Ya. Ya karena universitas ngebuka kesempatan buat siapapun. Ya khususnya mabak ya buat berpendidikan. Tapi lu nggak ada cita-cita mau kemana-mana berarti universitasnya? Apanya? Universitas tujuan lu? Ya dimana aja sih gue. Yang penting kuliah. Yang penting gue punya pengetahuan yang gue butuhin. Emang lu mau pengetahuan apa? Gue pengen punya pengetahuan tentang hukum. Kenapa kalau beli nasi padang dibungkus itu kalau nggak bilang tambahin kuahnya ya itu terlalu kering. Tapi kalau bilang tambahin kuahnya ya itu jadi terlalu basah. Kenapa kalau beli nasi padang? Maksudnya gimana tuh? Kenapa kalau beli nasi padang dibungkus? Hmm. Kalau dibilang tambahin kuahnya ya itu nasinya terlalu kering. Tapi kalau dibilang tambahin kuahnya ya itu nasinya jadi terlalu basah jadi terlalu belenek. Kenapa gitu ya? Ya karena ada kuah. Kenapa nggak bisa di tengah-tengahnya aja? Nggak bisa karena itu cairan. Ya kan tapi bisa. Maksudnya tambahin kuah tapi nggak selalu begitu banyaknya. Maksudnya lu dipisah gitu? Nggak nggak dipisah tetep disatuin. Cuma nggak terlalu belenek kan bisa sebenarnya gimana? Ya lu request aja ke mbaknya gitu kan. Udah nggak bisa tapi kenapa? Jewer mbaknya kalau nggak nurut. Lu emang kekeratan lu? Iya. Makanya gue jadi kriminal kemarin. Bangga lu jadi kriminal? Ya bukan kebanggaan. Tapi itu bagian dari gue yang harus gue terima. Kok masih ada di sini bebas lu jadi kriminal? Katanya belajar hukum. Hukum apa? Menghindari hukum maksudnya? Enggak. Belajar aja hukum pidana. Karena lu terlepas dari pidana apa gimana? Bukan. Karena gue suka sama hal-hal yang berkaitan. Tapi tadi lu kriminal jadi kenapa lu masih berkeliaran? Ya karena bisa jadi ini korban atau domba-domba yang pernah gue sebut ini mereka takut. Karena ini kan. Lu bilang orang domba. Lu kenapa mengemakan orang dengan. Ini istilah dari gue. Kenapa nggak langsung orang aja? Kenapa harus di domba-domba? Ya karena mindset yang udah kebentuk. Mindset apa itu? Lu kayak lu bikin. Lu misalnya bikin musik ya kan. Lu pasti punya kode-kode tertentu instrumental. Kode instrumental. Apa sih lu ngomong apa sih? Lu misalnya mau bikin musik nih. Lu pengen bikin apa namanya lagu. Ya kan? Terus apa hubungannya sama domba-domba dengan orang? Ya sama aja kalau di konteks kriminal. Atau konotasi maksud lu? Enggak dong. Misalkan gue pengen ngapus bukti itu namanya steril. Itu kan ada kode-kode tertentunya yang kita. Ngapus bukti apa? Apapun. Misalnya gue pengen, gue cetan sama orang. Terus gue pengen ngapus buktinya sama orang. Ya gue steril. Gue hapus cetan. Steril mah kucing di kebiri namanya steril. Kan nggak di sini. Nggak di mana? Nggak di apa? Nggak di lingkup kriminal. Jadi lu mau ngasih tau ke orang kalau lu paling tau tentang itu terus steril? Terus apa sih sekarang musik? Terus steril apa sih lu ngomong kemana-mana? Enggak. Kan gue ngejelasin. Gitu ya kan. Tadi lu tanyakan kenapa domba kan? Ya karena itu kode-kode dari gue dan komplotan gue. Kita sebut orang itu bukan domba. Eh kita bukan sebut orang ini korban. Kita sebut orang ini domba. Supaya nggak kelacak? Bukan supaya nggak kelacak lebih. Mungkin kedengeran lebih ini aja sih. Terus lu apain dengan domba-domba kayak gitu? Aduh. Gak jelas banget tuh ya. Agama tertentu tuh bilang omatnya domba loh. Agama apa itu? Maksudnya nanya gue. Lu kan cukup tau udah bisa baca segala macem. Gue kan nggak ngedalemin agama. Gue kan nggak agamis. Keren banget gitu ya maksudnya. Itu bukan keren. Apa dong? Itu transparansi namanya. Keterbukaan. Halo. Kita masuk ke sosial media. Jadi disini ada. Sosial media itu kita akan bertanya, kita akan menanyakan pertanyaan dari social media dan tentu yang akan membantu membimbing pembuka suara social media bersama ya Ben, Salon X Factor Indonesia silahkan ya Ben, kemari udah gue masih bisa gak ya social media social media social media mohon maaf yang jelek itu saya ya Ben yang bagusnya terima kasih itu baru musik oh iya pertanyaan social media jadi gue naruh pertanyaan di twitter ah anjing X X yang dulunya twitter jadi gue bilang hari ini minta digampar mau wawancara Satria Mahathir sama kayak lo semua gue juga gak tau dia siapa kok bahkan abis gue google juga gue gak tau dia siapa tapi kalau lo mau nanya silahkan aja ya nanti beberapa pertanyaan akan gue tanyain kalau bisa sebenarnya sorry sorry tapi gak aku kalau bisa sebenarnya semua gue bacain tapi oke jadi ada yang kita dari twitter dulu ya oke ada dari kenapa lo bisa bilang kamera android jelek untuk bikin konten gak pernah megang android flagship kah atau karena lo miskin kenapa gue bilang kenapa lo bisa bilang kamera android jelek untuk bikin konten gak pernah megang android flagship kah atau karena lo miskin karena hape android itu emang kameranya gak proper sebenarnya buat bikin konten ada gak mungkin selebriti selebriti atau siapa pun kenapa sudah 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 kenapa pas di video yang viral mukanya dimirip-miripin sama Frimawan kenapa pas di video yang viral mukanya dimirip-miripin sama Frimawan Frimawan siapa ini tim minta digampar bisa gak kalau nyari bintang tamu yang terkenal dikit kalau gak bisa saya aja yang kerja jadi tim minta digampar wah suatau lo kontribusi dia buat kehidupan lingkungannya apa bang? buat orang-orang sekitar gue? atau buat siapa lebih tepat ya? lo banyak nanya ya? jawab-jawab aja lah ya gue udah gak ada di lingkup yang tadi gue bahas di crime gue udah keluar dari sana jadi gue udah gak ada kontribusi sana gimana reaksi Lawrence setelah di serbu ojol? gimana reaksi Lawrence setelah di serbu ojol? Lawrence? gue gak tau siapa Lawrence bang tanyain ke Satria dong S-nya kecil emang bener Indonesia dijajah Belanda sampai 350 tahun? pertanyaan dari siapa itu? dari netizen? iya bener emang? bener bener gue udah lupa oh karena lo belum lahir ya? bukan kenapa? karena gue gak sekolah itulah twitter sekarang kita akan nanya dari instagram terima kasih buat twitter yeay seru banget gue tau instagram kan? baru tau sih kemarin gue baru bikin instagram hahaha terutama terbang perut kumkram ini yang dua tak atau yang FU? FU deh tanyain tips kalo punya anak perempuan ngejaganya gimana? tips kalo punya anak perempuan ngejaganya gimana? gue belum bisa ngasih tips karena gue belum punya anak perempuan kira-kira Satria Matir tau hewan platipus gak sih? enggak sama-sama sama-sama Satria tau gak sama Steve Jobs yang memperkenalkan ketoprak pada orang Amerika? apaan? berkenalkan ketoprak? emang? apa dia? adip tips yang bikin apa? enggak tau aku harus bikin ketoprak bodoh banget itu yang nanya tolong tutorin jadi nakal aku mau jadi paling nakal kayak sepu Satria Matir tutur nakal? jadi diri lu sendiri aja bergaul seliar mungkin nanti lu bakal nakal kalo mau sebutkan penemu iphone dan sebutkan minimal 5 matkul favorit dia sampe bisa nemuin iphone apa? sebutkan penemu iphone dan sebutkan minimal 5 matkul penemu apa pencipta? sebutkan penemu iphone lu nanya aja ke dia kan gue cuman baca sebutkan penemu iphone dan sebutkan minimal 5 matkul favorit dia sampe bisa nemuin iphone ya steve jobs apa 5 matkuliannya? apa? mata apa tadi? mata pelajaran ya? udah ah kepanjangnya enggak tau gue ribet udah ngaku tindak kejahatan kok bisa belum ditangkap? kok berani? emang siapa kenalannya? ada kenalan mungkin karena gue licin aja kali ya eh Fauzan eh Fauzan udah balik ya? ada si Ojan? enggak tuh ada pizza buat rame-rame iya udah dateng sih tadi mesen gojek tapi dia enggak usah dikasih ya ini tip ya thank you ya kenapa harus punya sapaan pupa? kenapa enggak pupa aja? bukan gue yang bikin kan orang kayak lu ini pasti redupnya cepet abis ini mau bikin apa lagi? orang apa? mimin di gambar sekedar nanya lu tau Alfie Paten enggak? kalau enggak tau yaudah enggak usah ngaku si paling papa muda ya Alfie Paten? ih mana gue mau tau disya Satria Matir apakah dia pesatir handal? pesatir? apaan sih kok yang nanya-nanya pada IG bagaimana pandangan Bang Satria ini terhadap isu-isu sosial atau politik kontemporer dan apakah Bang Satria memiliki pengaruh terhadap opini publik? tidak ya itulah sesi sosial media terima kasih banyak yang sudah bertanya nanti yang belum kejawab mungkin di episode selanjutnya kita akan terus bacain bacain terus bertanya lah bertanya lah karena bertanya adalah sumber ilmu supaya tidak jadi goblok oke kita lanjut ke pertanyaan pernah nonton sinetron pernikahan dininya Agnes Monica enggak? ada enggak? ah enggak ada? kok aneh sih? sorry sorry pernah nonton sinetron pernikahan dininya Agnes Monica enggak? enggak kenapa lagunya gampang diingat ya nempel sampai sekarang? halo pak? di mana pak? ini 11 AC ya yang di pojok ya pak rumahnya? ada enggak? masuk ke lasternya kan terus yang di pojok nomor 7 19 E pak sorry 19 E yang ujung oh iya maaf ya pak ya ininya tadi langsung yang ujung aja pak pokoknya maaf ya pak makasih ya pak gimana jadi tadi tahu enggak? enggak enggak tahu tahu kan lagunya tapi dini belia usiamu gue enggak dengerin lagu Indonesia pernikahan belum saatnya Hanyalah cinta Pernikahan dini Bukan cintanya yang terlarang Namun waktu saja belum tepat Memisahkan semalam Pernikahan dini Sebaiknya jangan terjadi Kayak Bilal ya Gak tau juga Yang nyanyi Agnes Monica Dia film Pernikahan dini juga gak tau Kira-kira dari episode akhir Pernikahan dini itu Berapa lama sampai Agnes Monica Ditawarin jadi brand ambasador fresh care Untuk seumur hidup Gak tau lah gue Yang punya urusan kan dia Ya tapi Kenapa ya Ambas Fresh care Gue juga mau sih Maksudnya fresh care Kalau lo bisa baca satu buku aja Semur hidup Buku apa yang lo mau baca Sorry gue lupa jelasin Tau buku itu apa kan Tau Kasih sempatan buat baca satu buku Gue pengen baca buku Autonomic Habits Jadi itu tentang ngebangun kebiasaan Kira-kira Kira-kira Eh sorry Tato gaya-gayaan lo Kan itu Money Heist ya Mana Ada ya Ada di kiri ada ya Ini Itu ya Itu money heist ya Kenapa Nggak tau Terus ngapain so Gaya-gayaan Namanya Preman Sosok kriminalnya Gimana sih Oh gitu Iya Buat gaya-gayaannya Kayaknya Preman tato nya naga Bukan money heist Naga yang udah burem gitu Itu udah kuno ya Kita inovasi Kayak gitu Jadi Preman tato nya money heist Jadi lo tato apa aja yang penting keren Lo gak tau artinya Gapapa gitu Apa gak lo tato Tai ayam aja Itu money heist gak tau itu siapa topengnya Ya gue gak tau artinya Lo tato tai ayamnya kenapa sih Lo kan juga gak tau artinya Tai ayam Tai hitam putih Itu tai ayam Kenapa gak gitu aja Jilat-jilat Filosofinya apa Filosofinya apa money heist emang Money heist apa filosofinya Sebenernya gue cuma suka Alur Topengnya Bukan alur filmnya aja sih Ya lo tato aja filmnya Oh ya gila Panjang banget dong Oh iya Ya kan Terus Ya Tapi lo gak Emang lo nonton gak ada penasaran Itu siapa ya Dia tokonya siapa ya Di Fokus gue gak penasaran Itu kan justru ceritanya disitu Kenapa dia pake topeng itu Berarti lo nonton cuman Poser doang Kan fokus topeng itu Sebenernya si money heist bikin itu Terus ngambarin topeng itu Untuk suatu Ini Pemberontakan Gue tau kalo soal pemberontakan Tapi gue gak tau Siapa dan apa artinya dibalik topeng Kenapa gak nyari tau sih Gak ngehibur gue Gue gak mau tau juga orangnya Cue ke abis Oh gitu Keren banget ya Jadi lo gak tau Salvador Dali juga Yang lo tau apa sih Katanya lo gak suka lagu Indonesia Sukanya lagu apa Apa Gue suka lagu Gendre ADM Suka Deep House Suka Rnb Coba nyanyi Gue bukan penyanyi Gue mana biasa nyanyi Coba nada-nadanya apa Kalo emang lo tau cuman bukan ngomong doang Ya Gendre apa Ya terserah lo yang lo suka apa sih Ehm 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 Lo gak tau bukan era lo soalnya Ini generasi gue yang dengerin lagu ini Oh iya Nama lagunya Show Me Love Gimana Ya Show Me Love Gimana Heart Beats Promises Teh Teh Gitu lah pokoknya lah Tau Sunset Lover tau Petit Biskuit Gimana Deng 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 Lu kapan mau pulang Ehm Kapan mau pulang Ya ngu Udah mau pulang semau gue Udah mau pulang bro Belum sih. Lu mau disini terus? Gua aja yang balik ya. Itu serah lu. Yaudah gua balik ya. Ini mau lanjut baca. Coba lu baca terus jawab sendiri dah. Jadi mungkin ada yang belum komplit. Lu baca 1-10 aja lah ke kamera ya. Lu pulang aja bosen. Yaudah semua deh ini. Ya lu siapa tau mau jawaban kedua gitu. Gampar. 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 Gampang.. 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 Minang Gampang.. Jadi ada tidak setuju Gimana kita butuhkan kemertian Padahal saat kandidat yang tepat nih Tapi apa ini? Amal Gampang.. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!